Karena apa burung unta ini bisa, Mak? Jam 12 pasti jalan-jalan, terus mulai duduk jam 2, dan akhirnya jam 5, paranya turun dan mati. Bukan karena fisik juga. Darah dari mana? Ini guys, burung unta nya. Udah telur guys, beli telur besar ini. Kayak gini dulu, kayak anggur. Obstruksi om. Apa? Pasir. Sub indo by broth3rmax Sekarang gue sama tim disini mau melakukan otopsi dulu. Dan juga akan mengumpulkan bukti-bukti dari CCTV ya. Untuk dipelajari dan cari tahu, diinvestigasi lebih dalam lagi, kenapa binatang ini bisa mati ya. Namanya statua liar, namanya binatang mau hidup, bisa mati bener. Tapi kita harus tahu kenapa ini bisa mati. Karena bukan urusan umur, ini masih muda. Kita harus tahu lebih lanjut kenapa binatang ini bisa mati. Jadi bisa dipelajari, biar nggak terjadi 2 kali ya guys. Oke, jadi kita langsung aja ke TKP. Cuman guys, gue terpukul banget hal ini terjadi. Karena harusnya hal-hal kayak gini nggak terjadi guys. Kalau bagi gue, binatang mati itu diwajarkan ketika urusan umur. Walaupun sakit dan faktor lain juga bisa menyebabkan binatang itu mati. Cuman kalau gue karena ekspetasi tinggi, jadi harusnya ini nggak mati karena faktor lain ya. Hanya untuk umur. Mati karena umur. Tapi ini berbeda. Dilihat di sini, burung unta ada yang mati 1 guys. Ada burung unta betina mati 1. Ini gue cek CCTV. Jam 5 matinya. Dan gue observasi dari jam 12 malamnya. Dia masih jalan-jalan biasa. Terus jam 2-an, jam 2 subuh. Dia duduk. Duduk terus. Biasa kayak burung unta istirahat. Dan jam 5 mati. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini. Goh. The 10-an. 사� Cariba가 melihatnya. Mexa lubangnya. Ini garanya lockers. Menurutnya campers adalah 돌아baikan kim fishermen. Di sini seperti rakam 1. Di sini. Lihat kan, jadi kita semua bisa lihat bukti apa yang terjadi, gue gak akan untuk tutupin, dan kita bisa belajar bareng apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ini berguntah mati, aduh kasian banget. Walaupun ini bukan satwa dilindungi, dan termasuk hewan ternak, malah dibilang hewan ternak karena di Timur Tengah ini mereka dikonsumsi. Tapi tetap aja bagi gue kalau dipilih harga, sangat berharga bagi gue. Kalau binatang walaupun kasarnya ayam negeri, kalau gue udah pelihara, itu udah kecil, itu udah berharga banget bagi gue. Jadi bukan binatang biasa lagi bagi gue, itu udah anggota keluarga. Nah ini sekarang ada yang mati, burung gunta. Tuh, kasihan banget, kepalanya di bawah gitu ya. Iya lah mati, burung gunta sama kepalanya di bawah. Tahun jam 5, dan sekarang kita tanya apa dulu, kemungkinannya apa sih yang terjadi? Kenapa bisa mati? Apa urusan makanan? Apakah karena sekarang emang cuaca lagi jelek banget guys ya? Gue udah doping vitamin ke binatang-binatang biar tetap sehat. Karena cuaca lagi jelek banget. Apakah ini karena cuaca juga? Atau karena makanan atau karena virus bakteri? Kita belum tahu. Langsung aja kita tanya ke Abah disini. Abah Asef Heri, selamat pagi Abah. Pagi om. Apa om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti kita boh ya, burung gunta ada yang mati satu. Dan belum kita ketahui kenapa. Karena kita baru bisa lihat dari CCTV doang. Ya kan tadi kita lihat bareng-bareng sama Abah. Jumlah-jumlah pasti jalan-jalan, terus mulai duduk jam 2. Dan akhirnya jam 5, kepalanya turun dan mati. Itu kemungkinan spekulasi Abah kira-kira kenapa Abah? Saya belum bisa memastikan gitu ya. Karena malam juga saya terakhir dari sini jam 9. Aktivitas masih. Kalau lihat CCTV juga tadi bagus. Aktivitas harian juga ini bagus. Nah ini mudah-mudahan nggak ada benda asing. Karena selama ini kalau kita lihat sangat minim lah untuk ada benda asing yang dimakan. Mudah-mudahan nggak ada serangan bakteri ataupun apapun lah gitu. Soalnya berantem juga nggak bak ya. Nggak kelihatan ada bekas memar atau apapun itu. Jadi sepasang di sini yang digabungin dia nggak berantem. Bukan karena fisik juga. Jadi kita masih spekulasi kira-kira gara-gara apa. Nah biar pasti ini kita... Kita coba lihat dalamannya aja. Jadi biar lebih pasti guys. Jadi kita bisa belajar juga. Tim di sini bisa belajar. Teman-teman juga yang bisa belajar. Bahwa merawat saat walaupun itu nggak gampang. Walaupun udah sama tim ahli. Ya kalau mereka hidup. Kalau misalkan kayak gini lagi apas. Apas aja bak ya. Walaupun udah SOP segala rupa. Kalau udah waktunya ya waktunya gitu. Oke jadi kita bagai barang-barang dan otopsi. Mencari tahu lebih dalam dan juga lebih pasti. Karena apa burung genta ini bisa. Oke jadi kita angkut aja dulu ke belakang guys. Kita mau otopsi. Jadi guys sekarang kita pakai masker semua. Karena seperti yang kita tahu ya. Kalau burung genta itu carrier antraks. Jadi semua burung genta itu membawa. Antraksu virus bah? Atau apa? Bakteri. Bakteri. Itu sangat berbahaya ya? Bahaya. Itu zoonosis. Zoonosis itu meneluar dari manusia ke binetan dan sebaliknya. Dari binetan ke manusia juga ya. Nah itu yang gue nggak rekomendasiin buat teman-teman. Kenapa nggak boleh melihara satu liar. Karena itu zoonosisnya ya. Dan orang-orang juga yang suka pada bilang. Jangan melihara satu liar di rumah. Itu salah satunya karena zoonosis ya. Penyakit berbahaya. Nah walaupun kita ada preventif. Tapi tetap aja terjadi karena carrier. Atau bawaan. Dari semua burung genta. Tentu gue bisa drop kayak gara-gara cuaca kayak gini. Dan bisa faktor lain. Semoga bukan antras ya guys. Semoga bukan antras. Sudah kita langsung angkut aja. Angkut nih. Ini juga salah satu kenapa begitu kipar datang. Gue selalu bilang. Pagi-pagi cek semua binatang. Pondisi kandang. Karena malam-malam kan kipar kan nggak ada yang piket ya. Nggak ada yang jaga. Israhat semua. Jadi begitu datang-datang pagi-pagi kita cek binatang. Takutnya malam ada yang terjadi. Bener aja guys. Kayak gini contohnya ya. Kita juga kita tanya kiparnya disini ada galih. Nanti kita tanya ya. Pokoknya kita wawancara deh kiparnya. Kayak gimana tadi terjadinya. Oke. Darah dari mana? Ini guys. Udah darah-darah. Dibobat. Wah. Dibobat. Jumpe pake masker. Kalau nggak lebih parah. Pagi ntar pas lagi dibedah dibobat. Siap-siap aja. Jamur. Aman. 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 Biasanya ayah. Sina pori-pori ke luar darah. Amannya. Aman. Gimana Pak? Dari penglihatan fisik sementara. Tadi abar-abar-abar. Ini aman. Kalau lihat dari gejala antrak ini nggak ada gitu ya. Jauh. Karena dari pori-pori juga nggak keluar darah. Ambil lah. Terus nggak panas, nggak demam gitu maksudnya ya. Ini bukan juga. Soalnya guys kalau antrak itu bisa nular selain ke manusia ya. Ke burung toh juga bisa. Ke rusak juga bisa ya. Betul. Abis nggak sih kalau misalnya antrak? Ini ke ruminansia. Ruminansia itu yang gimana Pak? Ya kayak rusa, domba, kambing, sapi, unta bisa kena. Iya. Termasuk orang juga yang ngerikan ke orang. Cuma ini kita curiga nih ada jamur. Jamur di mana Pak? Nih. Apakah nanti di paru-parunya ada jamur juga gitu. Ini yang warna putih. Iya putih. Ini jamur. Jamur. Tuh bakteri. Jamur itu berarti gara-gara lembab atau gimana Pak? Bisa lembab, bisa sisa pakan. Bisa pakan yang memang sudah ada jamurnya. Susah kalau gitu karena lembab lagi hujan terus. Tuh. Ini misalkan pakan nih guys dimakan. Oke makan burung tani. Udah gitu beres makan kita sapu pas ada sisa-sisa atau nggak. Dari daun yang jatuh. Dia injek-injak. Dia makan. Ini bisa jadi jamur. Susah itu. Betul. Walaupun bukan dari pakan nih. Udah kita bersihin pagi-pagi. Siang-siang misalkan ada daun jatuh nih. Daunnya nggak tau jamur nggak tau nggak. Atau nggak yang bersih lah katakan daun bersih. Terus jatuh ke tanah. Injek-injek. Terus ntar sama dia kemakan lagi. Jadi jamur juga. Dan kita juga kan disini banyak burung-burung liar ya. Nah itu juga itu ya. Salah satu. Salah satu apa ya. Bagi kita ancaman. Atau nggak hama nggak. Faktor ya. Faktor nggak hama sih. Faktor sama ancaman. Betul. Satu ancaman burung gereja ya. Kita kan nggak tau burung gereja yang sakit. Masuk sini ikut makan. Nularin penyakit. Nah itu juga pup dari burung gereja juga bisa. Itu susah dikitarikan guys. Dari pup dari air liurnya gitu kan. Bisa jadi penularan. Nah itu kalau untuk konggas disini. Kalau untuk harimau kucing liar guys. Jahat sampai bisa masuk ke rumah ini. Bukan gue jahat. Atau gimana ke kucing liar ya. Bukan gue mau ngurus. Disini ada harimau masalahnya. Jadi takut tertular. Tapi kalau misalkan gue ada rumah yang nggak ada binatangnya. Apa kucing liar masuk. Gue nggak senang-senang aja kasih makan. Tapi kalau disini kan takut menular ke harimau. Bahaya banget. Ini juga kalau mau megang harus pakai serung tangan guys. Jadi disini aja. Soalnya takut menular ke binatang lain. Habis ini kan juga dalam nih. Keliling-keliling nih. Takutnya gue penyakit menular. Oh kasihan banget. Gue rawat dari kecil. Yang gedenya mati. Matinya sama. Kemungkinan sama hal yang. Susah dikontrol guys. Kita cek juga. Berat badannya. Buat ngetahuin. Ini underweight nggak? Sama biar teman-teman juga tau ya. Berat burung tadi berapa. 72 kilo apa? 72. Oke nanti liat. Tandar normalnya berapa. Beratnya 72 kilo ya guys. Sudah timbang. Sekarang kita otopsi ya. Bangga. Itu sempit. Terus. Terus. Sip. Oke guys. Jadi kan. Nah. Yang bertugas di burung tadi galih. Jadi gimana tadi ceritain. Pagi-pagi. Lihat burung tadi udah mati atau gimana? Ya. Tadi pas. Ya kan kebetulan ngelap disini. Jadi otomatis pas. Biasanya ke depan kan. Dan kemarin. Galih nge-backup dulu yang Pak Alo. Pas lagi sakit. Jadi kemarin. Jadi sempet kemarin Pak Alo tuh. Sampet sakit lama guys. Jadi. Hari mau di-backup bareng-bareng. Jadi ya galih langsung masuk ke kandang aja dulu. Nge-backup dulu yang Pak Alo kan dari belakang dulu. Semuanya hewan yang galih pegang juga dari belakang. Nah baru udah selesai disana. Baru galih ke depan. Lepas lagi kesini. Ya emang teradar galih sih gitu ya. Gak signifikan apa ngeliat. Itunya cuma selewat doang. Soalnya kan emang waktunya gitu pos. Ya jadi ketauannya berapa burung pertama tuh? Setengah sembilan kalau gak salah. Setengah sembilan. Jadi harusnya galih tuh begitu pagi-pagi. Sudah mulai waktu jam kerja. Harusnya seperti yang gue bilang beberapa kali. Harusnya cek dulu semua kondisi satwa. Nah galih ini gak. Gak liat fokus. Malah gak ketauan. Ada burung utamati. Nah ini lalainya galih gak ikutin S.O.P ya. Gue nanyanya. Bukan ke galih itu bukan nanya. Kenapa burung utamati. Gak sampai situ. Tapi kenapa ketauannya telat. Malah ketauannya sama asing sama Ibe ya tadi pagi. Asing sama Fadil. Sama Fadil pagi-pagi. Malah bukan sama keeper. Itu hal yang gak boleh terjadi sama galih. Harusnya S.O.P dilakuin. Fokus. Gak boleh lengah. Walaupun kemarin burung utamati. Sehat. Tadi mau sehat. Pagi-pagi bisa mati. Jangan gitu guys. Gue aja waktu dulu ya. Jam setengah 12.00 sebelum Jumatan. Gue berangkat. Bidatang masih sehat. Pulang Jumatan setengah 1.00. Udah ada yang mati 1.00. Itu rusak mati. Pas dicek karena gerak kembung gitu. Jadi gak ada kata-kata. Kemarin masih sehat. Tadi pagi masih sehat. Itu harus selalu dicek. Bidatang bisa mati kapanpun. Yang gak kita tebak. Jadi galih. Nextnya S.O.P harus lebih ketat lagi. Jangan sampai kelewat kayak gitu. Jadi. Emang udah mati guys. Sebenernya udah mati. Jam 5 udah mati. Cuman gue pengen nilai aja di keeper. Bisa ketahuan gak secepat mungkin. Kalau ada yang mati gitu. Kalau misalkan mati aja. Kelat ketahuannya apalagi sakit gitu. Jadi kan. Ngerti kan galih harus gimana gitu. Jadi kedepannya pembelajaran buat galih. Buat kita juga nih. Keeper harus tetap fokus. Konsentrasi. Jangan kelewatan. Pasti jangan ada yang kelewat kerjaannya. S.O.P nya gitu. Oke. Jadi. Walaupun ini. Kematiannya bukan salah galih. Kita lagi cari tahu juga. Cuman. Ini S.O.P awalnya nih. Harus cek kandang. Segera rupa. Kenapa bisa kelewat. Itu aja. Oke. Saya meminta maaf. Semuanya gitu ke. Oh minta maaf ke teman-teman. Saya juga emang benar-benar apa sih. Matinya. Ya namanya makhluk hidup gitu kan. Iya. Emang. Cuma udah mati juga. Cuma galih agar lalai. Treador gitu kan. Iya. Minta maaf aja gitu. Emang gue gak nanya ke galih. Kenapa matinya. Enggak sampai situ. Karena emang. Itu tugas gue. Kita cari tahu bareng-bareng. Tapi. Tanya galihnya kenapa telat. Ketauannya. Ketauannya guys ya. Ketauannya kenapa bisa mati. Ya mungkin buat pembelajaran galih. Apa sih. Bisa memperbaiki kedepannya. Buat teman-teman nonton. Bisa dilihat ya. Walai dikit. Bisa kayak gini. Makanya. Gue S.O.P. Harus selalu ketat dan lain-lain. Karena hal ini bisa terjadi ya guys. Buat teman-teman juga nonton. Bisa dibilang untung. Ini bukan human error bisa dibilang ya. Bukan karena dia celaka. Kita telat nemuin atau apa. Gak kayak gitu. Ini karena penyakit kemungkinan ya. Jadi kita cari tahu lagi ntar. Karena apanya. Kalau misalkan ketahunya ini kesalahan. Misalkan keeper. Lain manusia. Human error itu lebih fatal lagi. Lebih bahaya lagi. Kalau misalkan. Kayak misalkan lupa bersihin. Atau gak. Berungutannya cedera atau sakit. Kelat ketauan itu bahaya banget. Ketauan-ketauan atau apaan ya. Itu bahaya. Lebih. Lebih fatal lagi. Oke kita lanjut guys. Kita kesini. Gali lebih semangat lagi kerjanya ya. Buat pembelajaran aja ke depan. Iya. Lebih semangat. Sekarang kita bedah burung untuknya. Gak diawetkan. Kalau gak diawetkan. Kalau gak diawetkan. Kalau gak diawetkan. Gimana guys. Awetkan jangan. Lumayan sih. Kalau diawetkan. Dari gaya. Dari gaya. Lumayan lumayan. Iya sih. Kayak Irfan juga diawetkan guys. Cuman. Jadi teringat-ingat terus ya. Bah. Mending kubur aja deh. Berarti saya acak. Acak-acak aja. Kalau gue. Pengen move on gitu ya. Pengen move on. Cuman kalau bisa kerekes liat terus. Ya gis terus. Terus gak akan hilang-hilang guys. Gak bisa move on. Gue sedih terus. Keingat-ingat. Sebenarnya bisa untuk edukasi juga sih. Di sini ya. Untuk di tempat masing-masing ya. Kak Irfan. Edukasi nih. Kerang kaburung utak kayak gini. Di sini juga bisa nih. Kerang kaburung utak kayak gini. Bisa untuk edukasi juga. Teman-teman datang kan. Cuman. Diawetkannya itu aja apa kayaknya. Tengkoraknya aja bisa gak sih. Tulangnya aja. Tulangnya aja. Kayak Kak Irfan. Berarti nanti setelah dikubur. Dia ambil lagi. Jadi untuk pembelajarannya. Tengkoraknya aja ya. Bukan bentuk utuh. Kalau bentuk utuh. Aduh. Gak tega ya. Itu pilihan masing-masing. Gak salah sih. Cuman kalau gue gak tega. Jadi bukan tumur ya. Bukan. Jadi itu telur. Telur. Ntar. Jadi gede satu keluar. Jadi gede satu keluar gitu ya. Iya. Tuh telur kayaknya. Masih anget. Masih wah. Oh iya. Iya anget. Harusnya siap untuk berkembang biak. Untuk lagi itu bah ya. Iya mas. Belum ketahuan bah ya. Kelu. Ini apa bagian apa? Ini lambung. Lambung. Bek. Obstruksi om. Apa? Pasir. Pasir? Banyak pasir. Tadi kan cabak. Banyak pasir. Makan pasir gitu? Iya. Pasir-pasir yang udah lembab gitu ya? Yang udah nyatu sama makanan. Iya. Kasusnya. Sama dengan tapir di Bonbin. Kemarin sampai berapa kilo? 7 kilo gitu apa? 11 kilo katanya. Pasir. Ini harus ganti alas kayaknya. Hmm guys ternyata karena musim hujan pasirnya jadi lembab. Bukan lembab apa ya? Dibasah. Sehingga burung entah kalau misalkan matok-matok ke bawah itu pasirnya kemakan bah ya? Iya. Karena ngegumpal. Pasir jadi ngegumpal. Sedangkan kalau kering itu harusnya gak kemakan. Karena selama ini ya posisinya kayak gitu guys ya. Cuman kalau pasir ini kayak gue sekarang karena telat ganti pasir baru ya. Satu kotak kita harus diganti pasir baru semuanya tuh. Beli pasir lagi. Ini kalau maintenance telat sedikit bisa berakibat kematian guys. Jadi itu pembelajaran untuk kita semua. Ini karena burung entahnya makan pasir. Bukan salah pasirnya. Tapi karena curah hujan lagi tinggi. Pasirnya jadi basah ngegumpal. Sehingga kalau dimatok-matok ke bawah kemakan. Ini kan biasa kalau burung entah makan-makan jatuh. Nah si makanan jatuhannya kan dimakan lagi nih. Iya itu ada pasirnya ke bawah. Otomatis pasir ke bawah. Nah itu guys. Karena pasirnya juga basah lah ya. Betul. Jadi nempel di makanannya. Ini berbulan-bulan mungkin udah akhirnya pasir berjumlahnya banyak. Obstruksi ini gak bisa keluar. Iya. Gumpal ya. Jadi penyumbatan. Kalau yang ini mungkin masih bisa keluar. Jadi kalau pekaninnya banyak. Lepakannya ya guys. Tuh. Pasir. 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 Dulu kita ganti pasir karena rekomendasi dari orang-orang ahli ya. Dari ganteng-ganteng. Karena kalau tanah becek. Betul. Sehingga kalau becek kayak sawah. Maksudnya becek banget. Kan kalau misalkan tanah gembur nih. Darah serapnya misalnya masih tinggi nih. Nah siapa hari ketimpa burung entah yang bobotnya 70 kilo sampai 100 kilo. Lama-lama padat. Jadi kalau hujan air tidak beresap. Ini kayaknya. Wah karena udah nyampur kotor. Kotoran pasir jadi gumpal gitu. Kalau pasir masih fresh. Enggak kan be. Enggak. Kalau pasir masih baru masih fresh. Cuma ini karena bertumpuk aja berbulan-bulan. Akhirnya seperti ini. Iya karena. Sebenarnya kalau pasir masih baru ya guys. Daya serapnya tinggi. Itu pasti gak gumpal. Kering juga itu udah paling bagus. Cuma kalau misalkan telat. Jadi kayak tanah lagi. Sehingga ya itu. Kalau ada makanan jatuh ke bawah. Sama dia dipatuk makanannya. Bonus pasir. Pasir itu. Airnya banyak. Di lambungnya. Sehingga menyumbat pencernaan. Jadi ini. Nanti ya kita tingkatkan untuk pembersihan kandang. Pembersihan kandang udah bukan bersihin lagi. Ganti pasir ini bah. Kayak yang gini kan. Kalau dibiarkan tiap hari. Makan makannya numpuk juga. Itu dari mana bah? Buah apa? Dari dalam ya buah linang. Tuh guys. Ini juga banyak biji-biji segera gini masuk ya guys. Susah kan kalau kayak gitu. Ini biji atau buah? Ini buah. Ini ada buah jatuh satu harus diambil. Ada buah jatuh satu harus diambil kan. Lumayan PR juga. Itulah guys. Tantangan dan kesulitannya. Tapi kita harus bisa mengatasi guys. Itulah. Sulit yang beruntah. Dari lu gue bilang. Apa aja dimakan susah banget. Yang Kak Irvan juga lu kasusnya makan gembok. Makan apa? Gembok. Makan. Benda asing. Inggris gitu kan. Rantai. Iya. Makan organik aja. Mesti bisa mati ya. Betul. Apalagi anorganik. Itu emang susah guys. Jadi teman-teman juga atau pembelajaran yang punya burung untah. Atau Kak Irvan mungkin lagi nonton. Jadi Kak ternyata pasir juga kalau selat diganti. Ya. Sehingga menggumpal kayak tanah lagi. Itu bisa kemakan dan bisa mati kayak gini juga. Nah kalau gue bikin vlog gini. Sharing ke teman-teman. Gue harap mereka tidak mengalami hal yang sama guys. Itulah butuhnya sharing ke teman-teman. Dan juga edukasi konten gini. Biar yang nonton tau. Oh sebelum gue terlambat nih. Permukaannya tanahnya atau pasirnya harus cepat diganti ya. Sampai menggumpal. Sampai burung untahnya mati. Jadi cukup di gue aja. Jangan sampai terjadi lagi di gue. Ataupun di orang lain ya guys. Jadi oke sampai sini aja kontennya guys. Thank you nonton. Ini pembelajaran buat kalian semua ya. Ini kasarnya karena gue telat ganti pasir yang baru. Sehingga pasirnya sekarang jelek. Udah kayak tanah ngegumpal kayak di sawah. Sehingga kalau ada makanan jatuh. Gak mungkin burung untah makanannya pelan-pelan. Dan gak tumpah kemana-mana. Gak mungkin banget susah. Burung untah makannya bar-bar. Ngotok-ngotok gitu. Sehingga ada yang makanan yang kemana-mana. Termasuk ke tanah juga. Atau ke pasir juga. Atau ke permukaan juga. Nah dia ambil. Nah pas dia ambil itu udah ada pasir yang nempel di makanannya. Sehingga kenakan. Sehingga tertumpuk di lambungnya. Di pencernaannya. Dan tersumpat akhirnya mati guys. Itu pembelajaran kita semua. Jangan lagi terjadi di gue ataupun di orang lain. Buat temen-temen yang nonton juga. Atau mungkin ada pihak bundet yang nonton. Atau mungkin ada penangkar juga nonton. Atau ada penghobi yang nonton juga. Jadi pembelajaran kita bersama ya. Jangan sampai terjadi lagi. Tandang cepat dibersihin. Jangan sampai ada barang asing. Walaupun ini sampai ada buah kecil juga dari pohon itu susah. Berarti bundet yang harus open terbuka banget. Jangan sampai ada buah jatuh yang segeri gini-gini. Susah banget guys. Emang merawatnya itu. Karena semua dimakan. Oke guys. Thank you yang nonton guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dalam bentuk mendukung channel ini. Jadi gue bikin konten ini. Agar kematian bundet yang gue gak sia-sia. Untuk jadi pembelajaran kita semua. Agar tidak terulang. Atau terjadi lagi guys. By the way. Ini kos S-an tinggal 2 lagi. Stocknya cepat distribu guys. Jadi gitu habis. Oke yang selen. Yang hoodie yang S sudah habis tuh guys. Jadi stocknya menipis. Cepat cepat dia dapat. Oke guys. Thank you yang nonton. Thank you yang udah support gue. Tolong doakan. Semoga beruntung ini. Digipatkan tempat yang terbaik. Kalau gue mendatang. Ada yang mati. Pasti gue dilain juga. Thank you guys yang nonton. See you next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax